Assalamualaikum baik sahabat-sahabat semua pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mendapatkan akses kelas online CMO atau kelas online cara mengajar online agar siswa tidak bosan pertama kita persiapkan dulu browser kita teman-teman bisa menggunakan misalnya google chrome disini saya menggunakan google chrome ya teman-teman kemudian ketik di bagian address bar ya kemudian di klik di cari bit kemudian slash tulis kelas CMO atau teman-teman bisa klik langsung link yang sudah saya bagikan ini ya link ini kan juga sudah saya bagikan di deskripsi nah itu teman-teman silahkan bisa di klik ya nah kemudian setelah itu go nah pada tahap ini teman-teman sudah diarahkan di kelas online cara mengajar online agar siswa tidak bosan ini ada keterangannya about this course kemudian disini ada berbagai keterangan lainnya seperti kurikulum ya teman-teman scroll sampai bawah tapi pada posisi ini teman-teman belum mendapatkan akses nah bagaimana cara mendapatkan akses teman-teman silahkan klik enroll now kemudian disini second up for free nah kemudian disini tuliskan nama teman-teman tuliskan nama sesuai yang teman-teman daftarkan dan apabila teman-teman ada yang telat nih belum mengisi google form yaudah gak apa-apa tuliskan nama lengkap sesuai ibaratnya sesuai ktp soalnya nama lengkap ini nanti akan masuk dalam sertifikat sistem ya jadi jangan sampai salah menurut saya ya disini saya tuliskan aja nama lengkap ya ini sebagai contoh aja tentu teman-teman jangan ngikuti tulis nama lengkap ini jangan gitu ya tuliskan nama lengkap teman-teman username nya silahkan pilih nanti akan digunakan untuk login ini hanya contoh ya teman-teman sekali lagi hanya contoh silahkan isi dengan data masing-masing teman-teman ya data teman-teman masing-masing disini nama lengkap nama first name last name nama awal nama belakang kemudian username ya kemudian emailnya apa emailnya usahakan gmail ya teman-teman kemudian passwordnya silahkan isikan password bebas nah password disini saya tulis aja supaya mudah ini hanya contoh aja ya nah kemudian lagi intek password ini passwordnya harus sama dengan yang diisikan pertama ya seperti ini diisi dengan tulisannya yang sama nah ini udah sama ya kemudian disini dicentang kemudian langsung klik register kita tunggu sebentar nah kalau kita sudah register nanti kita akan kembali ke halaman tadi ya ke halaman ini ini di close aja ke halaman ini nah kemudian teman-teman langsung klik disini enroll now lagi ya jadi kliknya dua kali ya tadi sebelum mendaftar dan ini klik setelah kita diarahkan lagi ke halaman ini kita klik lagi enroll now kita tunggu prosesnya nah sekarang kita sudah mendapatkan aksesnya ya ini course status adalah kita sudah sampai mana belajarnya nah cara mulai belajarnya kita scroll ke bawah ya scroll ke bawah aja kemudian start course nah teman-teman bisa mulai belajar disini ya disini kalau kita klik ada beberapa poin-poin materinya apa saja nanti akan dibelajari jadi sistemnya teman-teman tidak bisa lompat ke materi selanjutnya kalau materi yang ini belum selesai jadi silahkan selesaikan terlebih dahulu ya selesaikan terlebih dahulu kita tonton terlebih dahulu materinya ini seperti ini salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap pendidik di zaman sekarang adalah keterampilan nah kemudian nanti teman-teman kalau mau sudah selesai misalnya materi sudah selesai klik complete lesson nanti akan langsung diarahkan ke halaman selanjutnya nah ini adalah seran buat teman-teman misalnya nanti teman-teman ini kan gak mungkin menyelesaikan langsung dalam sekali waktu ya jadi teman-teman harus lock out terlebih dahulu cara lock outnya gampang klik disini kemudian di member area di klik kemudian disini ya kita lock out nah kemudian kalau di kemudian hari mau login lagi gimana gampang caranya silahkan teman-teman kunjungi kelas desho.com aja seperti ini kemudian masuk disini di garis 2 ini kemudian masuk di member area nah kemudian teman-teman login gak usah second up or free langsung login menggunakan username tadi username yang teman-teman gunakan tadi gitu ya sama passwordnya apa tadi kemudian login nah setelah login kita disini ada beberapa menu langsung aja kita klik di enroll course nah kemudian disini cara mengajar online dibuka di klik nah kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah continue lesson ya gitu aja teman-teman caranya caranya sangat mudah sekali pesan saya ketika teman-teman tadi mengisi formulir pendaftaran pastikan diisi dengan nama yang penulisannya tepat ya misalnya menggunakan gelar ya gelarnya juga penulisannya tepat perhatikan besar kecilnya huruf besar kecilnya itu perhatikan kemudian usahakan teman-teman bagi teman-teman yang sudah pernah mengisi formulir di google form maka isikanlah data sesuai dengan apa yang sudah teman-teman isikan di google form ya misalnya pakai email A ya pakai email A pakai nama A ya pakai nama A seperti itu ya jadi demikian teman-teman tutorialnya salam mudah sekali semoga bisa dipraktekan saya ucapkan selamat belajar dan selamat menikmati kelas online cara mengajar online agar siswa tidak bosan bersama kelas desiat.com salam desiat selamat menikmati